Sejak Rabu lalu, Komisi Pemilihan Umum KPU memulai rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu 2024. Namun baru saja dibuka, KPU langsung men-scos rapat karena harus menjalani sidang DKPP soal dugan kebocoran daftar pemilih tetap pemilu 2024. Oleh karena itu, apa namanya, sementara kita skor, nanti kita lanjutkan setelah kami selesai mengikuti atau menghadiri sidang DKPP. Demikian rapat pleno kita skor sementara. Partai Nasda Meduga dipanggilnya Komisioner KPU dalam sidang DKPP menjadi pertanda tidak baik dalam berlangsungnya rekapitulasi hasil pemilu. Maka itu penyelidikan pelanggaran terkait pemilu lewat hak angket di DPR memang perlu dilakukan. Satu pertanda yang tidak baik ya, hari pertama mereka sudah harus menghadapi dugaan pelanggaran etik. Itu kan serius. Serius sekali DKPP itu kan dewan etik. Jadi kita tidak tahu ke depan sidang-sidang ini saya duga akan mengganggu pleno. Akan mengganggu pleno. Dan kalau dikaitkan dengan rencana kami untuk mengajukan angket, angket kan makin relevan dengan ini. Sebelumnya sejumlah protes mewarnai perhitungan suara di daerah. Diduga perlehan suaranya hilang, calon anggota legislatif DPRD Lombok Tengah dari Partai Golkar ngamuk saat pleno rekapitulasi suara. Bahkan caleg bernama Ahmad Halim ini hampir adu jotos dengan panitia penyelenggara pemilu kecamatan. Beruntung angkukannya dapat diredam, aparat TNI dan Polri yang siaga mengamankan jalannya rapat rekapitulasi di tingkat PPK. Terkait dengan tentang adanya saya tadi komunikasi dengan teman-teman di sana, karena kami juga minta supaya secara bertiga untuk agar supaya yang tidak dibuka panitia satu TPS saja. Tapi tetap juga tidak mau. Kalau dugaan kecurangan di TPS mana saja Bang? Ya yang pertama ini kalau di TPS Pananinda sudah ada, tapi sudah dibuka dan sudah kelihatan suara saya. Kelir juga suara. Kelir, sudah tidak ada malam. Di Pemalang Jawa Tengah, pendukung dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa mendatangi kantor KPU setempat. Mereka menuntut KPU menghentikan sistem perhitungan si rekap lantaran ada perubahan data pada real count dengan yang ditayangkan di website KPU. Salah satu kasusnya ada partai tiba-tiba melejit suaranya, dari semula 3.000 menjadi 7.000 suara. Sejumlah pihak penilai sistem informasi rekapitulasi menjadi sumber permasalahan hingga munculnya perbedaan jumlah perhitungan suara. Di sisi lain, KPU dikejar tenggat waktu hingga 20 Maret nanti, penduk akhirnya menetapkan hasil pemilu 2024. Tim Riputan, Kompas TV Saudara rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu 2024 menjadi ajang protes sejumlah saksi. Salah satunya adalah mempersoalkan hasil yang ada di si rekap yang dinilai tidak akurat. Adakah persoalan lain yang kemudian muncul sebelumnya? Atau justru persoalan itu terbuka saat rekapitulasi yang tengah berlangsung saat ini? Kita akan membahasnya di pagi hari ini bersama dengan Komisioner KPU 2017 hingga 2022. Sudah ada Pak Ilham Saputra. Selamat pagi melalui sambungan Zoom. Pak Ilham. Selamat pagi, Mbak Disti. Ya, pagi ya. Apa kabar? Baik, Mbak Bina. Iya, dan juga ada di studio ada Dewan Pembina Perludem. Sudah ada Mbak Titi Anggren. Assalamualaikum Mbak Titi. Assalamualaikum. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Iya, dan juga ada Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Nasional Anies Muhammad. Sudah ada Mas Said Musafi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam. Ya, ini kita masih membahas ya, kalau kita lihat dalam sempat di hold begitu kan. Karena memang Ketua KPU bersama dengan Komisionernya sempat dipanggil begitu ya. Saya ke Bung Zaid dulu. Bung Zaid, ini kan dalam 2 hari, 3 hari rapat pleno ini sepertinya banyak yang mempersoalkan data di Sirekap. Salah satunya adalah kubu Anda begitu. Sempat protes juga. Apa sebenarnya yang diprotes? Jadi begini, kita itu dalam konteks Undang-Undang Pemilu, ya kan, itu ada perlindungan terhadap suara. Nah, menaikkan atau mengurangkan suara itu adalah sebuah pidana dalam pemilu. Sebagaimana di pasal 532 itu. Nah, dalam konteks Sirekap ini, ini dibilang, selalu dibilangnya itu alat bantu, alat bantu dan alat bantu. Tapi faktanya, ketika Sirekap berhenti, perhitungan manual diinstruksikan pada tanggal 18 itu oleh KPU juga untuk berhenti. Loh, ini ada apa kan publik jadi bertanya seperti ini? Nah, kami sendiri dari tim hukum Amin sudah bersurat itu sejak Desember ketika ada kedugaan kebocoran data DPT ke bawah selu agar meminta diaudit sistem IT-nya. Nah, terus juga sebelum pencoblosan di tanggal 7 dan 12 Februari itu kita minta juga agar dilakukan audit terhadap Sirekap dan sistem IT ini. Dan faktanya hari ini kejadian, betapa aneh ya sebuah sistem dibangun bisa merubah suara sedemikian hingga. Itu seharusnya tidak boleh terjadi lah dalam konteks pemilu seperti ini. Karena kita sudah memiliki perangkat aturan yang sangat detail dan rigid sampai ke pelaksanaannya. Itu ada rekap hitung, ada tung surah itu di aturan di PKPU-nya itu. Jadi benar-benar signifikan tidak sesuai? Sangat, kalau kita bilang sangat tidak sesuai lah apa yang diharapkan publik terhadap pelaksanaan pemilu ini dalam konteks penggunaan alat bantu Sirekap itu tersebut. Karena apa? Kita ini di zaman yang sudah modern ini seharusnya kita bisa mengkontrol dimanapun ada perolehan suara, ada penambahan suara, siapapun. Karena pesta rakyat, pesta demokrasi ini kan milik rakyat semua ya. Nah aturan-aturan terhadap hitung suara itu sudah diatur detail, tapi sayangnya dengan alasan Sirekap ini ada permasalahan, jadi boleh di hold. Nah tidak sebatas hanya di hold, tapi faktanya di lapangan pun ada perintah untuk memberhentikan. Nah ini kan di lapangan jadi wajar warga itu menjadi curiga. Ada apa? Kenapa? Sampai gara-gara Sirekap, katanya Sirekap ini alat bantu. Tapi ketika dia sebagai alat bantu, kok seolah-olah sampai memberhentikan proses yang manual berjenjang inilah. Nah ini yang kita pun sangat menyayangkan dan patut diduga ada pelanggaran-pelanggaran terjadi di sana. Nah untuk itu kita dari tim hukum ini kemarin pun sudah melaporkan. Melaporkan secara resmi ke Bawaslu terkait Sirekap ini. Itu jadi, tapi sayangnya Bawaslu tidak memproses laporan kami. Alasannya? Dalam surat hanya tertulis tidak memenuhi syarat material. Nah itu padahal... Buktinya sudah ada padahal disertakan? Buktinya ada, sudah kita sertakan. Dan berdasarkan per Bawaslu, itu harusnya kalau tidak mencukupi syarat formil atau tidak mencukupi syarat material, kita harus memenuhi apa? Ada konsultasinya dulu disitu? Betul, kita harus disampaikan. Itu ada waktu dua hari agar kita melengkapi. Gitu kan? Nah kalau kita dianggap kurang, kita melengkapi baik syarat formil ataupun syarat material. Tapi juga harus diingat, Bawaslu ini kan dalam bertindak ini kan tidak hanya dari laporan, dia juga harus ada dari temuan. Gitu, taruhlah laporan kita secara syarat formil atau material kurang. Tapi dengan adanya pengaduan, ini harusnya menjadi sebuah temuan dong bagi Bawaslu. Nah ini juga kita sangat menyayangkan. Makanya kita total ada enam laporan ke DKPP terhadap Bawaslu. Ada enam laporan ke DKPP. Oke, Pak Ilham, gimana nih soal permasalahan ini? Anda pernah berada di KPU RI 2017, kalau tidak salah sampai 2022, begitu koreksi kalau saya salah. Permasalahan semacam ini, Anda melihatnya kok bisa ya terjadi di pemilu 2024 semakin kompleks sepertinya? Ya, pertama adalah mungkin sosialisasi terhadap penggunaan si rekap pada pendiduk 2024. Kami ketika melaksanakan atau melaksanakan konsep si rekap ini, kami buat ketika pelaksanaan pilkana 2020. Dan uji cobanya sangat begitu masif ya, di beberapa provinsi, beberapa kabupaten kota, hampir semua kita melakukan uji coba. Dan itu sangat membantu ketika kami melakukan si rekap pada pilkana 2020. Walaupun sekali lagi, pilkana 2020 ini skupnya adalah lokal ya, daerah provinsi dan kabupaten kota. Dan tidak seluruh Indonesia. Dan kami juga membatasi, jika memang tidak mampu untuk mengirimkan si rekap, maka karena ini terkait dengan sinyal, maka itu diperbolehkan nanti ketika di kecamatan dan beberapa tempat lain yang bisa mendapatkan sinyal. Nah, kali ini saya agak bingung juga gitu ya. Pertama, kami memang sudah membuat MOU di perundi kami, MOU dengan ITB, untuk kemudian membuat konsep si rekap pemilu 2024. Tetapi saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya, karena sejak kami demisioner, kami tidak pernah lagi diajak diskusi, diajak bicara terkait dengan penggunaan si rekap ini. Kami hanya kemudian, setelah dimasuk peninggalan kami, kami membuat MOU dengan ITB, kami minta agar kemudian ITB bisa membaca atau melakukan si rekap sama seperti pil karya 2020 lalu. Nah, ini kami minta ITB untuk membuat desainnya bagaimana prosedurnya dan sebagainya. Nah, sejak itu saya terus terang tidak tahu bagaimana bisnis prosesnya terkait dengan penggunaan si rekap ini. Termasuk juga masih bekerja sama dengan ITB atau tidak, juga berarti Pak Ilham juga sudah tidak tahu menahu soal itu? Wah, kita tidak tahu, tidak pernah diajak ngobrol juga soal itu. Sejak kami demisioner, kami tidak pernah diundang khusus untuk membahas itu ya. Jadi itu. Nah, kemudian kedua adalah, saya setuju dengan apa yang saya sampaikan oleh teman saya tadi. Bahwa memang harusnya tidak ada perintah untuk melakukan penghentian rekap ini di kecamatan. Kenapa? Karena justru harusnya si rekap menggunakan data manual yang C1 manual yang digunakan di kecamatan untuk diperbaiki si rekapnya. Jadi, itu yang harus dilakukan. Bukan malah sebaliknya si rekap kemudian seakan-akan, walaupun saya tidak tahu bagaimana teknisnya, seakan-akan menyesuaikan gitu loh, dengan apa, disesuaikan gitu loh. Nah, ini yang agak berbahaya menurut saya. Tidak perlu ada perintah penghentian. Bahkan perintah penghentian ini pun sebetulnya bukan surat edaran ya, tetapi surat dinas dari sekretariat kepada teman-teman KPU di beberapa daerah. Dan KPU Provinsi berdasarkan surat itu membuat surat edaran kepada teman-teman di bawah. Nah, ini secara hukum juga berbahaya menurut saya, karena tidak ada perintah langsung dari komisioner seperti itu. Dari pengalaman Anda, Pak Ilham, apa yang kemudian, ini kan tadi Mas Zaid bilang katanya, tiba-tiba ada yang signifikan sekali, tiba-tiba ada yang suaranya hilang. Memang bisa seperti itu begitu, pas Anda masih berada di KPU? Ya, dulu ketika di KPU, penggunaan pemilu legislatif dan presiden tahun 2019, kami menggunakan sistem informasi penghitungan. Ya, situng namanya. Ini berbeda dengan si rekap. Kalau si rekap kan based by camera, menggunakan kamera, dibaca OMR dan OCR-nya, kemudian nanti sistemnya membaca apa yang ditulis di C-plano. Berbeda dengan situng. Situng itu C1 di setiap TPS, di-upload, kemudian disampaikan di server KPU. Jadi, semua orang tahu apa kesalahan yang terjadi di formulir C1 tersebut. Nah, ini diperbagi kemudian ketika rekap kecamatan, juga nanti rekap keopatan, sampai rekap nasional. Jadi, basenya adalah, sekali lagi, situng itu betul-betul sebagai pertama alat transparansi, kedua adalah sebagai alat bantu agar semua masyarakat mengetahui di mana titik kesalahan dari teman-teman KPU-PS mengisi formulir C1. Nah, itu bisa diperbaiki di rekapitulasi di kecamatan. Nah, si rekap ini sebetulnya fungsinya sama. Tetapi, menjadi calut marut ketika penggunaannya sangat menimbulkan kecurigaan. Karena tadi seperti kata Bang Zaid, ada penggelembungan kesannya. Kemudian juga ada perbaikan-perbaikan yang seharusnya tidak menghentikan rekapitulasi kecamatan. Sehingga kecurigaan-kecurigaan ini tidak bisa dihindari, seperti itu. Oke, kalau menurut Anda Pak Ilham, jadi sebenarnya ini kurang sosialisasi atau memang kurang siap sebenarnya? Ya, saya kira seperti itu ya. Karena memang sebetulnya blueprintnya sudah kita buat. Bahkan kami sudah pernah membuat buku bagaimana blueprint si rekap ketika pilihkan 2020. Bagaimana penggunaannya, apakah kekurangannya itu sudah ada ya. Nah, tapi ini kan cuma bisa dicek lah. Bisa mungkin di interview teman-teman di bawah. Apakah ada uji coba si rekap yang secara masif? Saya tidak tahu. Kemudian juga apakah kepentugas KPPS yang juga diberikan pengetahuan. Ini gitu ya, atau kemudian pelatihan terhadap penggunaan si rekap tersebut. Bahkan juga pernah ada disampaikan bahwa ada beberapa KPPS yang menggunakan banyak foto. Kalau kami dulu di Bilkada, kami memberikan tanggung jawab kepada KPPS berapa yang menggunakan handphone untuk difoto. Tidak semuanya untuk kemudian memfoto hasil dari ciplanu tersebut. Oke. Sehingga ada penanggung jawabnya di setiap petugas KPPS. Jadi legit ya kalau misalkan ini yang harus bertanggung jawab begitu ya Pak Ilham ya? Betul. Oke, baik. Mbak Titi, ini gimana ya pemilu 2024 ini kalau sesuai dengan judul karut-marut penghitungan suara pemilu 2024. Anda memang mengkritik betul soal ini. Dan sebenarnya dari mana sebenarnya salahnya? Dan bisa nggak dibenerin? Ya, ini kontribusi banyak hal ya. Dari mulai tidak direvisinya undang-undang pemilu, problem dalam rekrutmen penyelenggara pemilu, termasuk juga saya kira tatak lola internal atau kepemimpinan di KPU sendiri. Karena kalau kita lihat tadi pernyataan Pak Ilham agak ironis juga. Kan mestinya ada transfer of knowledge ya di antara KPU yang sebelumnya dengan KPU yang baru. Karena keberlanjutan itu juga termasuk soal bagaimana perkembangan dan juga program-program yang sudah berjalan. Jangan sampai itu mengkonfirmasi beda komisioner, beda kebijakan. Padahal kan ini kelembagaan begitu. Nah yang terjadi adalah ternyata tidak ada komunikasi, tidak saling dilibatkan. Di sini terlihat sekali ya egonya itu ternyata dominan begitu. Nah yang berikut saya kira terkait dengan si rekap. Ini selain persoalan teknologi seperti kita banyak bahas, yang mestinya kalau disiapkan dengan baik. Jadi direncanakan dengan matang, diuji cobakan, diaudit secara akuntabel, lalu kemudian terbuka prosesnya. Ini menjadi sesuatu yang sangat menjanjikan dalam mengatasi persoalan pemilu kita. Apa itu? Yaitu persoalan rekapitulasi manual yang selama ini memang menjadi sumber dari kecurangan. Nah oleh karena itu dengan misalnya teknologi kita bisa memotong mata rantai itu dan di pemilu yang akan datang kita bisa punya rekap elektronik yang menggantikan rekap manual. Jadi sebenarnya ini bisa jadi breakthrough membangun kepercayaan publik terhadap penataan pemilu ke depan. Tapi kan sayangnya problem teknologi saja tidak bisa dijelaskan dengan baik. Nah yang kedua menurut saya problem besar dari si rekap ini adalah pada sosialisasi dan komunikasi publik ya. Jadi sosialisasinya tidak mampu menjangkau dengan baik para pengguna bukan hanya masyarakat awam tetapi yang paling terpapar dari si rekap itu adalah peserta. Peserta itu ada pasangan calon, ada caleg. Caleg itu tidak semua seideal yang kita bayangkan. Kenapa harus resah kalau rekapnya berbeda di si rekap? Kan saksi partai ada, nah tidak seperti itu di lapangan. Realitasnya tidak semua partai punya saksi, tidak semua caleg, termasuk caleg perempuan itu bisa mengakses C hasil atau salinan C hasil. Karena misalnya ada problem juga di internal partai. Jadi kalau kita bayangkan segala sesuatu dengan pendekatan, aturannya sudah begitu, tidak bisa begitu. Karena aturan juga membutuhkan pelaksanaan yang menopang untuk itu. Nah caleg-caleg itu yang mengandalkan si rekap termasuk saya, ya benar ada C hasil begitu. Tapi kan menghitung satu kecamatan saja sudah berapa ratus TPS, satu kabupaten kota saja sudah berapa ribu TPS. Jadi si rekap ini sangat membantu dan definisinya kan adalah alat publikasi, sarana publikasi penghitungan dan rekapitulasi suara. Yang mengeluarkan siapa? KPU, otoritas berwenang yang ditopang oleh anggaran personel dan kewenangan. Oleh karena itu ketika dia tidak akurat, wajar kalau kemudian publik gelisah, mempertanyakan dan mengkritik begitu. Nah jadi sosialisasi dan komunikasi publiknya juga bermasalah. Dan yang terakhir saya kira soal respon. Responnya relatif lama begitu ya, dibiarkan timbul spekulasi, kontroversi, bergulir. Tapi kemudian malah yang muncul itu potongan setengah-setengah, penghentian si rekap. Padahal dia sarana publikasi dan juga disebutkan memang alat bantu rekapitulasi. Betul dia menjadi alat bantu. Di kecamatan yang ditampilkan itu adalah data dari si rekap. Dan di peraturan KPU nomor 5 2024, kalau ada perbedaan, maka di pasal 15-16 itu yang digunakan adalah C hasil manual. Jadi yang dibutuhkan itu adalah sosialisasi, komunikasi publik yang baik. Bukan dengan kemudian tiba-tiba mengambil kebijakan, kebijakannya juga kurang transparan dan akuntabel. Penghentian akhirnya muncul lagi spekulasi baru. Jadi saya kira memang agak jelimet ya problem kita gitu. Ada problem teknologinya sendiri, ada problem sosialisasi, problem kapasitas KPU-nya. Termasuk juga problem komunikasi dan responsivitas KPU. Jadi ya memang mau tidak mau harus dipaksa berbenah begitu. Dan saya kira tadi ya laporan-laporan terhadap bawah selu itu juga dirasakan oleh teman-teman. Misalnya penolakan laporan itu cuma dengan bahasa tidak memenuhi syarat formil, tidak memenuhi syarat material. Tapi tidak dijelaskan. Yang mananya, materialnya gitu. Karena kita ketika menjadi pelapor itu kita menjelaskan. Yang dilanggar pasal berapa, kronologisnya, unsurnya, saksinya. Jadi kalau tidak memenuhi material berarti kan itu dianggap bukan pelanggaran. Kenapa tidak dianggap pelanggaran itu kenapa begitu. Sementara proses pembuktian belum berlangsung. Saksi-saksi belum misalnya didengar. Nah ini yang menurut saya dua-dua pihak ini memang harus berbenah begitu. Jadi Anda melihat bahwa Wastu dan juga KPU ini memang sudah saatnya berbenah. Terlambat gak sih? Ini kan pemilu 2024 lagi-lagi tahapan proses. Kalau bilang terlambat sudah pasti terlambat. Tapi kan ini kan problem dari hulunya, dari regulasinya undang-undang pemilu. Rekrutmennya juga sudah kontroversial. Kita sama-sama tahu. Kemarin juga KPU dihukum karena problem rekrutmen. Orang sudah terpilih tiba-tiba diganti. Dan ini bukan yang pertama di Nia Selatan. Di daerah lain juga saya tahu ada begitu tanpa klarifikasi, tanpa konfirmasi. Jadi ketika itu terjadi tapi kita kan harus memikirkan juga pemilu ini harus jalan. Di sisi yang lain pilkada sudah di depan mata gitu. Jadi kalau kita tidak memperbaiki ini apakah kita akan terus repetisi? Sampai pilkada yang juga akan berjalan. Jadi ya memang mau tidak mau saya kira hak angket juga menjadi relevan dalam situasi ini. Bukan karena kita ingin mendelegitimasi tapi justru menjadi pembelajaran untuk pembenahan elektoral kita. Dan jangan tabu juga sebelumnya sudah pernah di 2009. Dan itu bertujuan untuk memperbaiki tahapan dan juga memperbaiki rekrutmen. 2009 itu rekomendasi hak angket adalah pemberhentian anggota KPU dalam tempo yang secepatnya. Dan itu diikuti oleh perubahan undang-undang pemilu yang memperbaiki mekanisme rekrutmen. Dan juga kemudian diikuti dengan perbaikan pemutahiran data pemilih. Jadi jangan bayangkan terlalu pragmatis partisan begitu ya. Tapi kepentingan penataan pemilu itu juga menjadi relevan dilakukan melalui hak angket. Karena kepentingan semua partai dan semua pasangan calon saya kira. Oke jadi kalau Anda melihat hak angket ini bisa jadi relevan begitu. Bisa juga bahan jadi bahan evaluasi. Untuk KPU dan juga bawah sudi pemilu 2024 ini yang kemudian bisa dikatakan loh kok jadi begini ya. Nah bagaimana kemudian respon dari Pak Ilham selaku yang pernah menjadi komisioner KPU di 2017 hingga 2022. Apakah kemudian juga perlu ada pembedahan yang begitu komprehensif agar pemilu 2024. Dan pemilu selanjutnya ini tidak terjadi lagi. Jangan dijawab dulu Pak Ilham. Kita akan jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Terima kasih sudah masih bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Saudara masih meneruskan dialog kita di pagi hari ini. Terkait dengan bagaimana karut-marut penghitungan suara pemilu 2024 tadi. Kalau kata Mbak Titi ya bisa jadi relevan lah kalau misalkan hak angket juga bisa jadi bahan evaluasi bagi KPU dan juga bawah. Anda sependapat Pak Ilham? Ya saya kira ahlak angket atau apapun namanya memang perlu ada evaluasi bersama, evaluasi besar-besaran terhadap penyelenggaraan pemilu kita. Apakah memang ada masalah dengan sistem, apakah masalah dengan rekrutmen dan lain halnya. Dan banyak lain ya terkait dengan itu. Nah yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan pemilu berikutnya dengan baik. Pilkada sudah di depan mata ini. Pilkada serentak pertama kali dan akan dilaksanakan oleh KPU yang sama. Nah ini bagaimana kita memperbaiki misalnya akan menggunakan si rekap lagi. Bagaimana si rekap yang digunakan benar-benar nanti bisa menghasilkan data yang akurat. Dan tidak menimbulkan sawah sangka dan curiga dari serta pemilu maupun dari masyarakat. Jadi sebetulnya panjang sekali yang harus kemudian kita persiapkan. Dan arusnya kalau dalam undang-undang Pilkada itu setahun sebelum pelaksanaan Pilkada, yaitu tanggal bulan November tahun 2024, itu harus ada persiapan. Saya tidak melihat launching Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU. Menggaungkan tentang bagaimana Pilkada ini juga harus disiapkan oleh KPU. Masyarakat juga harus tahu bagaimana pelaksanaan Pilkada ini. Bagaimana cara memilihnya. Apakah menggunakan si rekap lagi dan sebagainya. Nah ini apakah sudah ada atau belum, saya tidak tahu. Saya tidak melihat itu. Terkait dengan persiapan Pilkada ke depan. Nah oleh karenanya, saya kira saya setuju saja bagaimana bentuk evaluasinya. Apakah hak angket atau apapun namanya. Yang kemudian bisa membuat pemilu ke depan jauh lebih baik dibandingkan dengan saat ini. Oke, kalau tadi kan disebut ya ketika si rekap itu bermasalah begitu. Ada penghentian sementara di tingkat kecamatan. Memang seperti itu prosedurnya Pak Ilham. Kalau dari sepengalaman Anda begitu. Saya sudah sampaikan tadi. Jadi kalau kami dulu menggunakan situng ya. Menggunakan situng. Sistem informasi penghitungan suara. Yang kemudian itu justru situngnya. Yang kemudian diperbaiki oleh rekap manual. Oke. Manual didapat informasinya, dibuat pendapat setel apa hasilnya. Ya hasilnya tersebut yang kemudian memperbaiki situng. Yang kemudian nanti didapatkan dari rekapitulasi kecamatan. Formulir D kalau saya tidak salah ketika itu formulir D. Nanti disampaikan juga di upload di situng tersebut. Sehingga ketahuan mana yang salah, mana yang sudah diperbaiki. Oke, jadi Anda bisa mengatakan tidak tepat begitu ya. Ketika penghitungan di kecamatan itu justru dihentikan sementara begitu Pak Ilham. Timbulkan fitnah dan sakwasangga termasuk ini ya Pak Zahid itu. Itu pasti marah besar itu. Karena memang pertama secara hukum ya. Itu tidak keluar surat edaranya dari KPU. Bukan tangannya oleh ketua KPU. Coba Anda lihat. Mungkin base dari perintah di WA. By WhatsApp. By WhatsApp. Dan bahkan itu eselon 2 atau eselon 3. Saya tidak tahu. Ini soal manajemen pemilu ya. Soal bagaimana kemudian kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan firm. Karena kalau tidak nanti secara hukum akan di gugantiti. Titi Anggrini lebih paham soal ini dibandingkan saya. Administrasinya, materinya dan sebagainya itu penting untuk kemudian disiapkan dari awal. Nah, kedua adalah penghentian itu tidak bisa dilakukan dengan kemudian tiba-tiba dengan alasan memperbaiki si rekap. Si rekap ini alat bantu. Harusnya alat bantu yang kemudian menyesuaikan dengan rekapitulasi manual. Seperti yang ada di undang-undang 7 tahun 2017. Yang menyampaikan bahwa asli resmi adalah rekapitulasi manual. Seperti itu. Jadi betul, kita sangat menyayangkan. Jadi gini, ada gak sih dasar hukum menghentikan hitung manual sementara. Ya kan, karena alasan si rekap itu lagi diperbaiki. Itu gak ada. Itu gak ada. Artinya apa? Ya boleh jadi ini langkah yang tidak resmi ya. Dalam permintaan KPU kepada... Saya gak bisa bilang KPU kalau ternyata kan memang bukan ketua KPU yang tanda tanganin. Bukan sign surat itu langsung ke bawah. Apakah ini apa namanya perbuatan melawan hukum? Ya patut diduga ini adalah perbuatan melawan hukum dengan perintah menghentikan itu. Karena di sisi lain gini ya Pak. Kalau memang itu adalah perbuatan yang sudah disesuaikan dengan PKPU terkait rekapitulasi itu kita bisa nerima secara nalar. Apabila si rekap dihentikan sementara karena penghitungan manual dihentikan sementara karena si rekap lagi diperbaiki dan itu diatur. Dalam aturan Sumpah Mada. Ini kan dalam aturan gak ada. Karena ada surat edaran. Dan surat edaran itu pun bukan komisioner yang ada tangani dan dalam catatan kita ternyata surat edaran itu pun tidak ditahukan ke komisi 2 DPR. Selaku legislatif yang menangani masalah pemilu. Ini kan problem lagi jadinya. Jadi ada beberapa problem mengenai penghitungan dan kartu marut ini memang harus segera ditindak. Jangan nunggu nanti gitu. Apakah mekanisme politik yang akan ditempuh ataukah mekanisme hukum. Mekanisme hukum kami dari tim hukum sudah menempuh upaya hukum dengan melaporkan ini ke Bawaslu. Tapi faktanya Bawaslu seperti itu. Ini yang kami pun akan melakukan upaya hukum selanjutnya. Dan juga yang kita sayangkan kita dapat informasi juga dari tim deputi saksi kita. Faktanya di lapangan itu beberapa TPS ada kejadian juga. Itu bahwasannya kita terinfo itu si rekap ini yang dijadikan patokan untuk menghitung di manualnya. Nah ini kan juga semakin tidak benar gitu. Nah problem-problem ini harusnya KPU ini bisa lebih responsif ya dalam mengambil keputusan, dalam menyikapi problem-problem ini. Karena kalau tidak ya kita akan semakin garut-marut dalam menghitung keabsahan suara yang sudah direkap di tingkatan kabupaten, kota, ataupun nanti di provinsi, ataupun sampai ke nasional. Ini bukan hal yang sepele gitu loh dalam proses pemilu ini. Ini harus segera disikapi dan saya rasa KPU harus segera berbenah jangan nunggu nanti gitu loh. Dan di sisi lain kita mengingatkan secara tegas kepada bawah selu, bawah selu ini perannya ini punya pengawas pemilu loh. Kondisi-kondisi ini kenapa dibiarkan ketika kita melapor dengan mekanisme yang sudah kita pandang benar sesuai ketentuan, hanya membalas atau menolak dengan alasan tidak cukup syarat material dan syarat formil. Itu pun kita tidak diinfokan apa yang menjadi kekurangan itu. Nah ini juga akan jangan sampai problem ini terus berlanjut gitu. Nah ini kan akan menjadi permasalahan yang signifikan ke depannya. Oke Mbak Titi kalau Anda melihatnya sebenarnya ini yang punya kelemahan si rekapnya. Kalau saya melihat ini sebenarnya apa ya niatnya baik supaya publikasi transparansi begitu kepada publik, kepada masyarakat. Apalagi kalau kita lihat anggarannya tidak main-main begitu Mbak Titi. Jadi sebenarnya Anda melihat kelemahannya ini di si rekapnya atau memang di manajemennya orangnya nih gitu loh. Ya teknologi itu sesuatu yang mestinya memudahkan dan kemudian membuat kualitas tahapan pemilu kita menjadi lebih baik begitu ya. Bahkan di pilkada pun sudah ada putusan mahkamah konstitusi yang membolehkan pemutahan suara elektronik. Tapi mahkamah konstitusi beri penekanan satu penggunaan teknologi harus menempatkan pemenuhan asas pemilu luber jurdil. Itu jangan dilanggar. Yang kedua teknologi itu harus dipilih berdasarkan betul-betul prasyarat memastikan teknologi yang reliable yang bisa diandalkan begitu. Dilakukan uji coba berulang audit oleh institusi yang punya otoritas. Dan kemudian penyelenggaranya petugasnya disiapkan dengan baik. Dan yang terakhir pemilih atau masyarakatnya juga tersosialisasi dengan baik. Nah evaluasi itu bisa kita lakukan terhadap si rekap. Nah si rekap ini kan sebenarnya bukan hanya saat ini inisiatifnya. Di era Pak Hadar, Nafis, Gumai dan kawan-kawan pada waktu itu sudah dimulai menghadirkan situng. Situng itu adalah membuka yang gelap menjadi terang. Karena kenapa rekap manual berjenjang itu selama ini tidak bisa diakses luas oleh masyarakat. Yang hadir hanya saksi-saksi partai. Lalu kemudian hasil TPS itu diunggah dan semua bisa melihat. Itu adalah hasil TPS asli terbesar di dunia yang dikompilasi di dalam satu server. Dan itu dibuka oleh publik. Hanya Indonesia yang punya. Hanya Indonesia? Hanya Indonesia yang punya. Yang melihat, memperlihatkan hasil otentik dari TPS. Yang betul-betul memperlihatkan gambaran secara utuh. Secara transparansi sebenarnya sudah? Sangat bagus, sangat bagus. Tapi transparansi dan niat baik saja tidak cukup. Karena transparansi dia akan diikuti oleh kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas. Karena kan masyarakat tahu nih. Karena masyarakat tahu dia jadi ambil peran berpartisipasi. Oleh karena itu dia menghendaki yang transparan itu akuntabel. Benar. Angka yang dibuka itu kan jadi ketahuan. Oh ada angka yang salah, ada angka yang tidak salah. Nah harusnya ketika ditemukan ada permasalahan yang dibutuhkan untuk mewujudkan akuntabilitas itu apa? Responsif kan? Responsif merespon adanya temuan kesalahan, adanya temuan ketidakakuratan. Dan kemudian komunikasi publik yang baik. Nah ini yang saya kira masalahnya selain tadi di soal teknologi juga akuntabilitas keterbukaan soal auditnya oleh siapa. Berapa kali diaudit, lalu uji coba berulangnya berapa kali itu tidak sampai ke publik. Akhirnya publik berpikir dengan logika spekulatifnya sendiri gitu dan itu tidak salah. Karena kenapa? Karena yang mengeluarkan si rekap ini otoritas resmi. Tahunya masyarakat ada instrumen KPU. Instrumen KPU itu apalagi dia sarana publikasi harusnya akurat dan valid gitu. Jadi saya kira memang ini kelindan dari ada persoalan teknologi, persoalan manajemen, persoalan kapasitas dan sumber daya personal KPU. Dan juga persoalan kepemimpinan ya saya kira. Ego sektoral dan itu sulit dibantah saya kira. Oke, kalau kita melihat ini pilpres, pilek begitu ya pemilu begini nih, masih-masih begini ya begitu. Nah, yang udah di depan mata kan pilkada nih Mbak Titi. Ya, itu makanya ya. Saya kira kita harus berterima kasih kepada pemohon perkara 12 2024 yang diputus MK kemarin. Karena dua orang mahasiswa ini yang bukan pesanan siapa-siapa ya. Itu kemudian walaupun permohonannya ditolak, MK mengatakan pilkada tetap harus November 2024. Karena ada narasi yang di dalam revisi usulan DPR ingin memajukan ke September. Sayangnya KPU Bawaslunya bilang kami siap karena itu bisnis as usualnya kami gitu lah. Nah sekarang pemilu saja begini apalagi kalau pilkada dimajukan ke September. Pilkada di November itu MK menekankan agar kita konsisten dan tidak mengganggu desain konstitusional yang sudah kita rancang. Dan juga menghindari tumpukan atau irisan tahapan. Nah, setuju dengan Pak Ilham tadi ya. Kalau KPU tidak berbenah dan Bawaslu tidak berbenah. Harusnya ada efek jerai yang lebih kuat terhadap mereka. Karena kenapa yang dipertaruhkan ini urusan publik. Contoh, mengirim lebih awal surat suara ke Taipei. Akhirnya dinyatakan surat suara rusak. Berapa kerugian uang negara yang harus dirasakan? Yang kedua, simulasi ada tiga pasangan calon. Surat suaranya hanya dua pasangan calon. Akhirnya simulasi ulang. Berapa kerugian keuangan negara yang harus dirasakan? Yang di Malaysia. Yang di Malaysia. Tujuh PPLN menjadi tersangka. Karena karut-marut di dalam pemutahiran data pemilih. Dan saya mendengar informasi katanya ada ghost pantarlih. Pantarlihnya tidak pernah datang ke Malaysia tapi operator dari Jakarta. Informasi yang saya dengar ya. Nah hal-hal seperti itu kan merusak kepercayaan publik. Tapi yang lebih menyedihkan. Itu merugikan keuangan negara loh. Akibat ketidakcakapan. Dan kemudian dalihnya kok sederhana sekali. Human error. Human error tidak akan terjadi kalau kepemimpinannya baik. Tata kelolanya profesional. Dan cakep begitu. Jadi saya kira kita jangan menutup diri. Ini persoalan bangsa. Jangan karena kita punya kepentingan partisan misalnya. Hanya karena ingin menjaga suara kita supaya tidak terganggu. Kita menutup mata dan mengatakan oh pemilu kita bagus, baik, kualitasnya luar biasa. Padahal realitas permasalahan ada di depan mata. Jadi bagi saya sih tempatkan masa depan demokrasi. Dan kualitas demokrasi kita daripada kepentingan pragmatis. Akui saja bahwa memang ada banyak persoalan di pemilu 2024. Dan tadi Anda melihat, tadi Anda menyebut efek jeranya mungkin salah satunya adalah yang paling relevan. Hak kangket begitu. Iya salah satunya dan termasuk juga DKPP gunakanlah nalar publik. Jangan nalar pragmatis. Mengatakan bahwa ini tidak ada kumulatif sehingga sanksi itu hanya bisa sesuai dengan tipologi yang ada di undang-undang. Kenapa sanksinya itu tidak pernah naik kelas gitu. Artinya kalau pelanggaran itu berulang tidak ada efek jerah, tidak ada kemudian peningkatan atau perbaikan etika. Kenapa kan? Etika yang menyangkut integritas dan profesionalitas. Dan kalau itu kemudian terus ditolerir dengan pendekatan permisif. Masyarakat itu kemana lagi mencari perbaikan. Jadi bagi saya sih... Oh lapor kemana lagi? Betul. Dan selama ini kan selalu dibilang kan salurannya sudah ada tinggal lapor, tinggal lapor. Ternyata institusi formalnya kurang bekerja dengan baik. Oleh karena itu bagi saya sih DKPP harus kemudian tidak menutup dari suara dan nalar publik. Yang kedua angket itu jangan dianggap sebagai delegitimasi. Tapi justru dia sebagai bagian dari perbaikan demokrasi dan pemilu kita secara jangka panjang. Dan juga untuk pilkada supaya tidak direplikasi di pilkada kita. Oke, Pak Yoham kalau menurut Anda begitu ya. Ini kan sepertinya apa ya? Seperti memperbaiki benang yang kusut begitu ya. Mengurai benang yang kusut begitu. Tapi harus cepat-cepat begitu. Apalagi pilkada sudah dui depan mata. Bulan November tinggal berapa bulan lagi. Anda optimis? Ya, dengan kondisi... Sorry. Dengan kondisi seperti saat ini tentu optimisme jadi agak berkurang ya. Bahwa kemudian soal-soal seperti disampaikan Bu Titik tadi. Terkait dengan berbagai masalah logistik. Dan berbagai masalah si rekam. Dan banyak lagi hal lainnya. Apakah ini bisa diperbaiki? Sementara mereka juga disibukan dengan rekapitulasi sampai 20 Maret. Nah, kemudian juga nanti mereka akan menghadapi jika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi ya. Nah, ini tentu... Sekali lagi saya belum pernah, belum mendengar gaung pilkada ini sendiri yang sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, sementara kita bicara soal pemiru yang kemarin mungkin banyak sekali evaluasi. Apalagi kemudian nanti pelaksanaan pilkadanya. Kalau tidak segera dievaluasi, tidak dicermati dengan baik pelaksanaannya dan mismanajemennya seperti apa yang akan dievaluasi ini akan berbahaya. Karena ini seluruh provinsi dan keopatian kota. Dan pertama kali dalam sejarah pilkada kita ini diserentakkan di pada bulan November 2024 yang akan datang. Nah, bagaimana KPU membuat penyelenggaran pilkada ini jauh lebih baik dibandingkan pemiru 2024 misalnya. Hari-hari kita bicara soal pemiru 2029. Karena yang akan dilaksanakan pilkada 2024 ini akan dilaksanakan oleh KPU yang sama. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa kemudian jangan lupakan ada pilkada. You boleh perbaiki atau kemudian menjalankan kewajiban mereka menjalankan pemiru 2024. Tapi ada pilkada juga loh yang harus kemudian diselenggarakan oleh KPU yang sekarang. Oke, selanjutnya apa yang akan dilakukan? Lapor kemana lagi nih? 20 Maret loh nanti, apa namanya hasil rekapitulasinya? Baik, kita masih tetap optimis. Karena saluran hukum itu sudah kita tempuh termasuk ke DKPP. Jadi kita sampaikan secara tegas kepada DKPP demi nasib bangsa ke depan, demi pemilu yang berintegritas dan terpilihnya pemimpin yang legitimet. Perlu diambil tindakan-tindakan yang tegas atau keputusan-keputusan yang tegas. Seperti yang sudah disampaikan tadi, sekalipun tidak ada dalam norma kumulatif mengenai pelanggaran etik itu. Tapi saya rasa DKPP itu juga tidak semata-mata memutuskan itu berdasarkan sebagai corong undang-undang lah ya. Normatif saja memberikan putusannya. Ini fakta pelanggaran etik yang dilakukan KPU ini sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas artinya harus ada keputusan tegas. Kalau sarana politik mungkin ada yang namanya hak angket gitu kan. Tapi kan sarana hukum dalam hukum acara pemilu ini ya kita harus diputuskan di DKPP. Masih ada waktu untuk melakukan perubahan dan tidak perlu menunggu nanti gitu loh. Jadi kita sangat berharap DKPP mampu mengambil tindakan yang tegas. Saya coba sedikit kembali lagi dari temuan kita aja. Dari 432 TPS aja itu ada penggelumbungan total 300 ribu suara. Kita punya 820 ribu TPS. Nah ini bagaimana gitu kan? Nah artinya kalau tidak ada tindakan tegas, tidak ada keputusan yang tegas yang diambil dalam memperbaiki kondisi hari ini ya dalam konteks pemilu kita ini. Ini akan melahirkan pemimpin yang legitimasinya akan dipertanyakan oleh masyarakat ke depan. Proses ini proses yang seharusnya ditempuh dengan upaya hukum yang maksimal ya. Dengan saluran-saluran hukum yang sudah ada. KPU kalau memang merasa tidak menjadi bagian dalam dugaan kecurangan yang disampaikan masyarakat silahkan diaudit secara terbuka. Dan responsif. Dan responsif gitu. Silahkan kita tunggu. Kita kan kami ini dari tim hukum Amin ini sudah bersurat ini. Kita minta bukan cuma mengundang auditor independen. Dan kita minta perwakilan auditor dari masing-masing untuk membuktikan ke publik bahwasannya memang si rekap ataupun mekanisme penghitungan ini sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan hukum yang ada. Kita sudah punya pedomannya dalam rekap hitung itu. Saya rasa dari KPU juga harus ada tindakan yang responsif ya apabila ingin memperbaiki kualitas pemilu khususnya di pemilu saat ini. Terakhir Mbak Titi singkat saja 20 Maret. Akak bisakah dengan karut-marutnya yang sudah terjadi ini kemudian akan soft landing gitu dengan? Ya ini bergantung pada semua pihak ya termasuk juga kontrol publik dan kontrol media serta kita memastikan tadi institusi-institusi formal itu bekerja. Jadi DKPP ya mestinya realistis saja ada kepentingan yang jauh lebih besar untuk menyelamatkan pemilu kita dan meruah penyelenggara pemilu kita. Bukan sekedar misalnya berdasarkan mohon maaf ya hanya karena ini klaim-klaim nih oh surveinya sekian puluh persen percaya pada penyelenggara. Itu kan tampilan depannya tapi ada esensi dasar soal kredibilitas dan integritas yang itu memang sudah tercederai. Jadi saya kira kita semua harus terus bersuara tetapi di sisi yang lain penyelenggara juga harus membuka diri begitu. Karena ini yang dipertaruhkan adalah masa depan demokrasi kita. Kita akan tunggu bagaimana respon dari KPU Republik Indonesia karena oke lah proses tahapan pemilu 2024 ini masih terus berjalan yang kemudian menjadi ada di depan mata juga adalah penyelenggaraan pilkada. Jangan sampai kemudian ini terulang lagi di pilkada tinggal beberapa bulan lagi. Terima kasih Mbak Titi dari Perludem. Kemudian juga ada Bung Said Musafi dari Tim Hukum Nasional Anies Muhaymin. Dan juga Komisioner KPU 2017 hingga 2022 Pak Ilham. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat selalu. Selamat pagi semuanya.